Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih sama dengan perasaan yang sama kembali lagi di channel Jarot Official di video sekali ini saya akan berbagi pengalaman cara mengatasi merpati yang TT Low pengalaman saya untuk mengatasi merpati yang TT Low berbagai sumber pengobatan yang ada di youtube yang TT Low itu yang pakai bat nyamuk bakar mudah pernah terus witacik obat ayam mudah pernah cabutin bulu leher terus darahnya dikeluarin juga pernah dari berbagai sumber sudah pernah saya lakukan namun belum ada hasil yang maksimal teman-teman oke teman-teman sebelum melanjutkan video saya alangkah baiknya teman-teman like subscribe komen dan share ya teman-teman supaya bermanfaat dan supaya channel saya berkembang juga teman-teman jangan di skip ya teman-teman supaya teman-teman enggak gagal paham alias langsung bisa praktekin ke player kesayangan anda teman-teman oke teman-teman langsung lanjut aja untuk merpati yang terkena dedelo ringan cara pengubatannya cukup dijemur aja teman-teman tapi yang ringan ya jemur kira-kira jam 7 sampai jam 11 punyaku 2 hari saya lakukan kayak gitu juga alhamdulillah juga sembuh ini yang gambir ini gambir coklat ini yang karena dedelo juga sembuh ini pencemuran aja dan kedua mengubati merpati yang dedelonya parah teman-teman teman-teman perawatannya pagi dikeluarin dijemur kalau diambun embun kan tau kan diambunin kalau mintanya mandi ya dimandiin tapi kalau enggak ingin dimandiin ya enggak usah dimandiin teman-teman cukup dijemur pasti teman-teman kan tau merpati yang kalau diambun minta mandi sama enggak kan juga tau kalau udah pernah megang selain merpati lah kira-kira kayak gitu habis dijemur langsung aja diterduhin dikasih makan ini dulu parah merpati saya teman-teman kepalanya ditaruh di tanah terus tengklengnya enggak kearuhan terus saya pakai cara lain oke lanjut aja teman-teman biar kasih makan dulu nanti kalau udah makan langsung aja kita kasih obat ini kan masih muter-muter dulu parah ini obatnya murah teman-teman di warung-warung samping-samping rumah juga ada oke langsung saya praktekan teman-teman teman-teman tinggal beli susu denko yang putih itu taruh di mica dikasih air teman-teman dikasih air teman-teman sedikit jangan pakai susu yang bendera yang sasetan atau yang kaleng itu jangan teman-teman itu terlalu panas teman-teman pakai susu denko kemarin saya malah pakai susu kucing teman-teman kalau udah larut langsung aja sepet teman-teman pagi sama malam soalnya burung detelo kayak gini kebanyakan badannya pada kurus dan susu ini berhasil untuk bikin gemuk sedikit biar gemuk nanti kalau kondisinya udah bagus kok belum sembuh pokoknya sering-sering dikasih suplemen yang berkisi teman-teman sepet satu persatu teman-teman pakai susu denko saya ulangi pakai susu denko jangan pakai susu bendera soalnya kemarin pakai susu bendera rontok bulunya teman-teman oke teman-teman semoga bermanfaat sekian dulu video dari saya jangan lupa ya teman-teman like komen dan share supaya channel saya bergembang teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tepuk rat tepuk paka no kucing hmm teman-teman teman-teman Terima kasih.